Kembali di dalam Buletin Jatim Pemirsa hingga hari terakhir menghasil pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur jatim, KPU telah menerima tiga pasangan calon yang akan mendaftarkan diri, di mana ketiga kandidat diusung oleh 13 partai politik untuk bertarung di Pilkada Jatim 2024. Ketiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju untuk Pilkada Jatim adalah pasangan Kofi Fah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak yang diusung oleh 15 parpol dan mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus. Berikutnya pada tanggal 29 Agustus ada pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura, serta pasangan Luluk Nurhamida dan Lukmanul Hakim yang diusung oleh PKB. Dokumen pendaftaran dari ketiga pasangan calon tersebut telah lengkap dan akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Dua pasangan calon yang kami terima pendaftarannya di tanggal 29 ini akan kami jadwalkan proses pemeriksaan kesehatannya sebagai bagian dari salah satu syarat dalam proses pencalonan ini di tanggal 31 Agustus 2024 pukul 7 pagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!